Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan oleh kabar seorang kakek berumur 60 tahun yang menikahi seorang gadis cantik berusia 20 tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangket, Sulawesi Selatan. Banyak netizen, utamanya pemuda-pemuda bujangan dan jomblo yang iri dibuat si kakek bernama Aman itu yang ternyata cuma seorang petani tambang. Namun belakangan, beredar sebuah video yang menampilkan momen pengambilan foto pernikahan mereka, di mana si gadis yang bernama Sarfika itu masih enggan sentuhan dengan si kakek. Dia bahkan menjaga jarak tubuhnya agar tidak merapat ke suaminya. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Gen Ekes Badil, dan telah banyak dibagikan ulang di media sosial. Terlihat dari video, Sarfika tampak seperti tidak mau bersentuhan dengan suaminya yang umurnya terpaut 40 tahun. Dia mengibas-ngibaskan tangannya sesaat setelah menyentuh si kakek, seperti orang yang habis menyentuh tahi ayam. Netizen yang menonton video tersebut pun menilai, kalau pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta, sehingga wajar bila si gadis bersikap seperti itu. Terlihat tidak ada cinta di antara mereka, kata akun Temu Kunci. Ceweknya geliwi, komentar akun Yenafis 14, 21. Katanya sama-sama suka, tapi lihat ceweknya kok kaya ye gimana gitu ke suaminya, tulis akun Jus Jambret. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.